Sedikitnya 125 aset Pemda Ogan Komri Ilir saat ini telah disertifikasi dari 325 aset. Kini tinggal 200 aset lagi yang belum sertifikasi karena masih proses di BPN. Setiap kabupaten kota di Indonesia diwajibkan untuk menertibkan aset Pemda yang dimiliki termasuk penertiban administrasi sertifikasinya. Tujuannya agar tidak terjadi masalah yang nantinya akan menimbulkan kerugian negara terkait aset Pemda tersebut. Sertifikasi aset Pemda merupakan cerminan pengelolaan aset yang memang diminta oleh Karsuga KPK untuk dilakukan percepatan. Kepala BPN Oki, Deddy Kurniawan mengatakan saat ini 125 aset yang telah sertifikasi dari 325 aset. Sisanya tinggal 200 lagi yang belum disertifikasi karena masih proses di BPN Oki. Aset Pemda tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Oki dan dikelola oleh dinas terkait seperti sekolah-sekolah, dikelola oleh dinas pendidikan, kemudian puskesmas, dikelola oleh dinas kesehatan. Jadi kami dari dinas pertanahan selaku dinas teknis yang membidangi ini, yang untuk melakukan proses sertifikasi ini, kita minta kepada mereka pada saat inventarisasi lahan, kita minta kepada mereka untuk menunjukkan di mana batas-batas aset Pemda tersebut. Apakah ada alas haknya, kalau memang belum kita cek kembali, bagaimana penguasaan fisiknya di lapangan, apakah ada masalah atau tidak. Pengelola aset diminta untuk memberikan data yang valid dan akurat saat melakukan sertifikasi. Dari Ogan Komelilir, Fitri Adi, INews Melaporkan.